Ketemu lagi di video saya tentang tutorial statistik pengolahan data menggunakan Smart PLS. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya itu saya sempat menjelaskan tentang bagaimana dan apa itu aplikasi Smart PLS. Nah, di video sebelumnya juga saya sempat menjelaskan bagaimana bedanya antara penggunaan aplikasi PLS dengan aplikasi Amos. Oke, nah selain itu saya juga sempat menyampaikan tahapan ketika kita mau melakukan analisa dengan menggunakan Smart PLS. Kalau diperlukan, kalian boleh cek video saya sebelumnya ya, karena di sana juga saya jelaskan tentang bagaimana caranya mengkonversi data supaya siap untuk diolah menggunakan Smart PLS, serta bagaimana caranya untuk menggambar model penelitian. Nah, pada video hari ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana caranya melakukan running data dan bagaimana caranya untuk membuat interpretasi atas hasil yang diberikan oleh aplikasi Smart PLS. Oke, jadi kita masih menggunakan kasus dari video sebelumnya ya, dan kita akan mengeran atau menguji hipotesis penelitian yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Nah, ini adalah model yang sudah kita buat bareng-bareng di pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan melakukan running data sekarang. Caranya adalah saudara lihat untuk tab di bagian atas, di situ ada pilihan atau tab calculate ya. Kita akan klik calculate untuk melakukan running data, kemudian saudara pilih PLS algoritm. Nah, akan muncul satu jendela baru. Nah, saudara langsung klik aja tombol start calculation. Oke, setelah aplikasi Smart PLS ini menjalankan running data, hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita melihat ada dua tab ya yang muncul. Yang pertama adalah tab berjudul matrix. Di sini kita melihat bahwa kita ada koefisien untuk independensi dan kompetensi. Nah, untuk berikutnya adalah ada tab kedua yang judul lepet koefisien. Nah, ini ada gambar grafiknya. Oke, kita balik lagi ke tab matrix. Nah, di sini tuh di bagian sisi sebelah bawah ya. Saudara bisa melihat nih, ada final result, ada pet koefisien, dan lain sebagainya. Nah, saudara bisa lihat penjelasan di video sebelumnya ya, bahwa untuk pengujian tahap pertama itu adalah meliputi pengujian tentang reliability dan validitas. Nah, di sini kita lihat di bagian quality criteria ada yang namanya construct reliability and validity. Kita klik aja. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, bahwa untuk melihat tingkat reliability dan validity-nya, itu ada muncul angka-angkanya. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil dari construct reliability and validity-nya itu semuanya angkanya hijau ya. Nah, kalau semuanya berwarna hijau, berarti kedua uji tersebut berhasil lolos ya. Artinya data valid dan reliable. Untuk jumlah kron bah alfa, di sini 0,9, 0,9, 0,8 ya. Ternyata lebih besar dari tolak ukurnya, yaitu 0,6. Nilai batasnya, nilai ambangnya ya. Dan nilai alfeknya adalah ini 0,7, 0,7, 0,5 ya. Lebih dari 0,50. Nah, berarti ini semua ujinya untuk reliability dan validity semua sudah lolos ya. Oke, di sini ada tambahan notes. Jika ada yang merah, buang indikator yang memiliki loading faktor paling rendah sampai semuanya berwarna hijau. Itu artinya kita bisa buang satu persatu, terus buang satu di run, buang satu di run lagi gitu ya. Sampai semua warna berwarna hijau. Nah, untuk yang konteks kasus yang lagi kita bahas ini semuanya sudah hijau. Jadi, sudah oke. Kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, untuk tahapan berikutnya kita mau, ini ya, construct reliability, validity, sudah kita lihat. Yang berikutnya adalah kita mau lihat bagian diskriminan validity ya. Kita akan cek apa saja yang bisa kita temukan dari situ. Ya, coba kita klik diskriminan validity. Nah, hasilnya adalah, coba kita lihat sebentar, ini angkanya. Oke, kita lihat di sini ada matrix ya. Nah, yang kita lihat adalah ini dari independensi ke independensi. Ini angkanya yang saya lingkarin itu lebih besar dibandingkan variable-variable di bawahnya. Ya, ini menunjukkan bahwa cross-loadingnya sudah oke, sudah bagus, sudah sesuai dengan jalurnya. 0,8 dibandingkan yang bawahnya itu 0,2, 0,4 ini sudah benar harus yang paling gede ya. Untuk yang variable kompetensi pun di sebelah sini, itu sudah merupakan jumlah yang paling besar dibandingkan yang bawahnya, ya, dibandingkan 0,4. Oke, jadi sini juga sudah oke. Kita lanjut ke yang lain. Berikutnya kita coba lihat yang R² ya. Kita klik yang R². Nah, di sini kita lihat bahwa nilai R²-nya adalah 0,3 sedangkan R²-nya 0,274. Nah, berarti ini variable yang kita uji itu mempengaruhi sebanyak 30% dari kualitas audit. Atau kalau kita pakai yang adjusted R², itu sekitar 27,4%. Ya, mempengaruhi terhadap kualitas audit. Ya, ini ukurannya cukup rendah ya. Tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap kualitas audit, tapi not bad lah, ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita lihat yang bagian F². Coba kita lihat F²-nya ya. Nah, ini kita lihat bahwa untuk independensi itu koefisiennya 0,15, kompetensi itu 0,16. Nah, ini positif ya. Tidak ada tanda minusnya berarti positif. Berarti saudara bisa tahu bahwa ini pengaruhnya berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Next, kita lihat kolinearity statistik atau VIF. Oke. Nah, ini kita lihat yang inner dulu ya. Yang inner itu independensi 1,080, kompetensi 1,089. Nah, untuk nilai VIF itu patokannya adalah di atas 0,1 dan di bawah 5. Jadi, ini udah oke lah lolos ya. Lagian warna hijau juga kan. Berarti untuk VIF-nya udah oke juga. Berikutnya kita mau lihat untuk bagian model VIF-nya. Kita klik model VIF-nya. Nah, model VIF itu kita bisa lihat dari SRMR ya. Nah, di sini nilainya adalah 0,096, 0,096 ya. Nah, untuk patokan SRMR itu adalah harus lebih dari 0,1. Eh, kurang dari 0, sorry. Harus kurang dari 0,1. Nah, berarti model yang kita uji ini ya, layak untuk menguji pengaruh variable kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Oke. Oke. Nah, demikian yang perlu kita perhatikan ketika kita mengolah data dengan menggunakan SmartPLS. Tahapan berikutnya adalah kita bisa melakukan pengujian atas inner model ya. Caranya adalah sebagai berikut. Kita akan lakukan pengujian model struktural atau inner model. Caranya adalah kita balik lagi ke tab yang gambar grafik atau model ini ya, yang tab latihan. Kita klik, kemudian kita pilih calculate lagi. Kemudian untuk tahap yang ini kita pilih yang bootstrapping. Nah, kita langsung start calculation aja. Dia langsung ngitung. Kemudian hasilnya muncul di tab berikutnya ya, bootstrapping run nomor 1. Nah, kita akan coba lihat apa yang dihasilkan oleh SmartPLS ketika mengolah data kita. Nah, ini kolom-kolomnya agak kepotong ya, supaya kita bisa lihat lebih jelas. Boleh dilebarin supaya kelihatan jelas. Nah, di sini menunjukkan tentang bagaimana hubungan independensi terhadap kualitas audit di baris pertama dan bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Di sini saudara bisa lihat ada p-value-nya ya, ketemu p-value-nya warna hijau. Nah, kita akan interpretasikan hasil ini. Oke. Oke, yang pertama kita bisa perhatikan di sini adalah nilai test statistik dan nilai p-value ya. Nah, ini ada angka-angkanya. Saudara bisa lihat atau ambil datanya di sini. Kemudian kita boleh milih apakah mau membandingkan nilai test statistik dengan t-tabel atau kita mau bandingkan antara p-value dengan tingkat alpha yang kita gunakan. Nah, kalau di sini hasilnya adalah bahwa, sama-sama hijau ya, bahwa independensi itu berpengaruh terhadap kualitas audit dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, berikutnya kita akan menguji bagaimana kemampuan model untuk memprediksi ya. Kita balik lagi, meninggalkan bootstrapping, kita balik lagi ke model ya. Caranya adalah kita klik calculate, kemudian kita pilih yang blindfolding. Nah, terus. Oke, di sini untuk bagian omission distance-nya, kita bisa isikan ya. Kita isikan 5. Kalau rekomendasi dari hair itu antara 5 sampai 12. Kita isikan 5 aja ya untuk kasus ini. Kemudian saudara bisa lihat start calculation. Oke, ketika sudah selesai dihitung, kita bisa lihat di sini hasilnya ya. Untuk yang hasil ini kita lihat yang di sisi key kwadrat ya. Key kwadrat di kolom terakhir, itu nilainya 0,148. Nah, nilai ini ternyata lebih dari 0, sehingga kita bisa simpulkan bahwa model struktural ini mampu untuk menguji kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Ya, artinya sudah oke. Oke, jadi itu cara untuk ngeran data dan melakukan interpretasi atas hasil yang dihasilkan oleh Smart PLS. Semoga bisa membantu kalian yang sedang melakukan penelitian dan tertarik untuk memilih alat uji berupa Smart PLS. Good luck buat penelitiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Semuanya yang sudah menonton, sampai ketemu lagi. Bye!